Berita baiknya ternyata ya, ibunya Fausana ya, itu kemudian sikapnya kepada Mas Iyun itu adalah Insya Allah dijadikan expo, jadi kita akan menyatukan teman-teman dari pencerita musik Minang dan pencerita musik Jawa Oke, Fausana akan main di Surabaya, oke teman-teman semuanya Iyun ikut gak? Gak usah ditanya Kapan pihak, pokoknya Insya Allah tahun ini Oke teman-teman, jadi Iyun, eh Iyun, Fausana akan main di Surabaya Ya, apakah duit sama ikan salindri, kita hubungi ikan salindri Ya Lah, Mak, ikimari ini, Mak, ikimari ini, Mak, ikimari ini, Mak, ikimari ini, Mak Oke, lo leh, Tarek, masuk, lo leh Kapan centang birunya, centang birunya, Mami, istimak, urus wana centang birunya, Mak Aku centang Jakarta, Tarek Oke, teman-teman A1, kalau saya A1, teman-teman Kalau saya A1, pasal saya ke A1 Kalau saya ke A1, gak bisa jadi Anggota JPR Centang birunya, Insya Allah, pokoknya tahun ini Lalu, lo lupa bumi, terus apakah Iyun main di Jakarta, enggak Apakah Iyun dateng nanti di Jakarta, enggak dateng teman-teman Ini gue pelantikan presiden, yuk, pelantikan presiden Ebi Asmara, yuk, ikirin Makanya saya enggak akan pernah Bilang kalau enggak satu Karena nanti kalau misal kemudian ada berangkat-berangkatnya Ke Jakarta, dan enggak ada Iyunya Akan investasi ke Jawa Aka Itu berat Lupa buji aja, enggak bilang, enggak ikut polo Iyun Aku tak 13, 26, 13, 30, 4 menit lagi tak off aku Tak off, tak close jualan Udah, sekarang di check out Pokoknya ini, teman-teman 5 menit lagi, saya udah stop jualan Jualannya kita, enggak usah terlalu banyak-banyak Soalnya harus enggak boto duit Jadi, teman-teman Fawzana nanti mainnya di Surabaya Setelah Fawzana main di Surabaya Nanti kata olah main di mana-di mana-di mana Untuk apa Untuk Siapa namanya Airomec atau siapapun Bapak Budi segala macam Mungkin karena kita belum komunikasi aja Jadi beliau Mungkin informasinya kadang keputus Nanti biar beliau kalau ngubung-ngubungi saya enak Jadi bisa dapat informasi asadu juga Karena memang pria yang ada di Jakarta memang enggak main Mainnya nanti di Surabaya Tapi ya enggak apa-apa Jadi kayak apalala Bikin lagu sobat dengarin Pak Budi support Mas Iyun Kita senang Kenapa? Karena kita juga senang Kalau Iyun atau Fawzana disupport banyak orang Kita kan intinya pengen maju barem-barem Itu teman-teman Ini Gilga gimana kabar? Kabar baik Gilga Gilga Mbak Epi Mas Deni Kabar baik semua Kalau sekarang kita fokusnya Kepada Iyun atau Fawzana Teman-teman semuanya Pelantikan apakah saya datang Pak Prabowo Pak Prabowo Bang cari Pak Prabowo Nanti yang latih itu di PR itu ya? Iya sih Yang latih Pak Prabowo itu di PR ini Pak Prabowo Enggak lah Pak Jali juga Itu teman-teman Jadi enggak mungkin saya enggak datang Cuma saya konfirmasi Iyun kok enggak datang katanya Konsernya di Jodem Expo Bertiket konsernya Kenapa konsernya bertiket? Karena kan kita perlu untuk ngasih fee buat Fawzana juga Ngasih fee buat Apa namanya Siapapun yang datang ke tempat saya Jadi kalau Di Daliwafa Festival Tidak ada konser gratis Tapi tentunya konsernya Pasti saya pastikan konsernya aman-nyaman Menyenangkan Iya kan? Jadi ya itulah Kita tawarkan itu Kalau yang gratis-gratis Aku water rusuh Jadi mending kita kondusif aja Ya tempat yang berhasil Nanti dikasih WMKM WMKM Tapi bayar ya pasti murah Buat yang dari luar gimana Yang dari luar negeri nanti Ini streaming aja Nanti streaming Sobat Ngarit akan bangga Ketika Mas Iyun datang ke pelatikan Pak Prabowo Iya untuk mendukung Pak Prabowo Tapi kalau untuk mendukung Pak Gajar gimana? Untuk mendukung Pak Anies gimana? Untuk mendukung Pak Mahfud MT gimana? Untuk mendukung Cahimin gimana? Makanya kalau saya pribadi Kan banyak juga teman-teman lain yang mohon maaf Belum menang di dalam acara tahun 2024 kemarin Kan disini kan pasti banyak pendukungnya Pak Anies juga Banyak pendukungnya Pak Gajar juga Jadi netral-netral saja lah Saya aja berubah yang netral Teman-teman saya BDI banyak Banyak PKB banyak Untuk Nasdem banyak Teman-teman dari Apa Green Drive Nggak usah diomong apalagi Partai Koalisi Netral-netral aja Jadi kalau saya pribadi Saya berusaha untuk tidak Menyangkut pautkan Iyun Ke ranah politik Saya tidak pernah menjamurkan Gilda Roni Anas ke ranah politik Kecuali besok-besok mereka mau masuk ke politik Tak bantu Jadi kalau politik-politik netral-netral saja Ya Karena Makanya kayak saya sendiri kan Mana ada pernah saya Foto di dalam Apa namanya Tiktok atau IG ya Kayak pakai jalsalaman apa-apa Enggak lah udah biasa aja Biasa aja Foto saya malah dodok Foto saya dodok Foto saya nsasori sama teman-teman itu Terus Fiti saya malah sama Mas Iyun Mas Roni Jadi Udah lah DPR-DPR ini apa sih teman-teman Cuma titipan Masyarakat Titipan rakyat Udah lah Ya Saya juga pengusaha sebelumnya Jadi Saya pikir Sudahlah Politik-politik Kehidupan-kehidupan Saya gak mau jabur-jabur kan Yang penting kita bantu rakyat Pikir program yang baik Politik-politik yang baik Aduh Sekarang kalau-kalau belum Aku dulu aja kan Ketika aku Aku dulu kan banyak sekali Sobat-Ontekbo Ada Desi Afrika Ada Roni Ada Anas Terus ada Mamalela Tula dan Kirga Ada NDX Aka Teman-teman yang deket dulu After service Terus Ada teman-teman buahnya Bahkan Mas Denny dulu Dibirukan rakyat Indonesia Apakah pernah Saya suruh Jangan lupa Jokos Tomliwafa Enggak Enggak ada Enggak ada Saya gak mau seperti itu Sudah yang baik-baik Kamu pilih Yang gak baik Kamu gak usah pilih Ceteng Biru Bunda Ya nanti On the way Jadi gini teman-teman Ini teman-teman Coba rekam Ini saya habis gini off Kita jelaskan baik-baik Jadi gini Ini kan Mami kontek Itu sama Fawzana Sama Ibunya Fawzana Ya Kemudian kan ini Disepakati bahwa Kita akan main Di bulan Desember Kemudian Bagaimana sikapnya Mas Yun Bagaimana komunikasi Mas Yun Saya kan sama Mas Yun Komunikasi terus-menerus Sekarang itu ya Ini berita baik Teman-teman ya Ini berita baik Berita baiknya adalah Berita baik Berita baiknya Ternyata Ya Ibunya Fawzana Itu kemudian sikapnya Kepada Mas Yun Itu adalah